Yo! Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rocio. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja. Gimana mengenai mission atau event kalian? Apakah kalian event-nya mirip seperti ini atau enggak? Kayaknya beda, beda banget ya. Ini kayaknya bukan mas-mas ini deh yang gue lihat deh. Ada mission apa lagi nih? Ini gue nggak tau, tapi ini adalah daily login kita. Kalau nggak salah ada daily login kita kemarin, bukan sih, Reaper kan? Ini perapa Ethan ini? Nggak bisa baca gue namanya. Oke, dia ada mission yang lain juga. Kayaknya beda ya, bener-bener beda sama kita ya. Di sini ya, for legendary beneran. Halo. Ih, 250 poin gue. Oh, gedean di sini ya. Tapi kalau skin-skin senjata sih kayaknya sama ya. Ini nonchak, ini switchblade. Iya, ini sama-sama semua. Sama kalau soal mission ininya sama, teman-teman. Karakternya beda ya? Tapi di sini ada yang for legendary. Ini bisa kita beli ininya. Tadi kan pokoknya progress gue tuh udah 57, teman-teman. Bentar ya, bentar ya. Takutnya tuh bisa dibeli ya. Jadi progress gue aja udah 57 per 100. Dan sebentar, ini kalau kita lihat ke bagian shop-nya tadi. Di mana sih shop-nya? Di sini ya, di si urban. Nah, ini tuh ada shard-nya atau tiketnya si M4 Legend. Coba kita beli ya. Oh iya. Oh iya. 59. Jadi progress ini gue bisa, bisa gue percepat teman-teman ya. Progress dapet ininya ya. Dengan menggunakan tiket atau menggunakan kupon yang kita dapetin dari mission-nya. Cuma gue tuh gak tau ya, tiba-tiba punya gue tuh tiketnya 250. Dari mana? Apakah dia emang udah kebuka buat MP? Soalnya kan gue cuma ngerang MP hari ini nih. Gue ngerang MP 3 kali buat ngejain daily mission-nya si M4 Legendary. Tiba-tiba banyak ya. Gue juga gak tau nih, tiba-tiba kok tiket gue banyak tadi. Yang jelas nih video ini, gue cuma pengen kasih tau. Progress gue tuh udah setengah lebih, teman-teman. Yang kalau ngikutin dari quest event-nya sendiri, harusnya sih bisa selesai di 2 minggu lagi. Soalnya seminggu itu lo bisa dapetin tiket tuh 24. Dan gue kurang 48. What? Kok 48 sih? Gue kurang 41. Jadi harusnya 2 minggu lagi sih selesai. Tapi kalau misalkan dari tiket ini, ya bisa beli juga. Ya kan disini nih. Kayaknya gue akan coba gas sih. Gue akan coba selesaiin lebih cepet lagi. Tapi kalau misalkan di MP itu bisa juga dapet. Ntar gue coba juga ya. Buat ngapetin progress dari si M4 Legendary ini. Semoga gue minggu ini bisa selesai gitu. Kalau paling gak, tiap hari bisa dapetin 50 lagi. Berarti kan 2 hari gue bisa dapet tambahan tiket. Jadi bisa lebih cepet sih buat dapetin M4-nya. Soalnya penasaran juga bro. Ini kan jadi idaman kita semua gitu kan. Jadi semua... Jadi Legendary yang bener-bener kita tunggu gitu kan. Untuk nongol juga di Garena. Kemarin tuh udah keluar kayak... Ada 1 glitch-glitch yang nongol di mission-mission si Year of the Rabbit gitu. Semoga ya kita dapet juga lah. Oke teman-teman itu aja. Gue mau kasih tau. Kalau disini progress gue udah 59 persatus. Nanti gue akan update lagi kalau gue udah dapet ya. Dan semangatin gue pokoknya teman-teman. Ya gue kadang-kadang suka males login gitu. Login buat ngambil halte tiket. Dan gue suka males gitu. Tidak. Terima kasih.